Yes masih bersama komunitas pecinta oke tadi ada pertanyaan tertunda iya enggak iya deh lupa gue pokoknya nih kita punya pertanyaan lagi tapi ini pertanyaannya betul atau salah jadi kalian gua kasih pertanyaan kalian jawab bener atau salah kalau dan dikasih alasannya tuh gimana gitu pembenerannya gimana oke oke gua kasih pertanyaan pertama ya faktanya gosipnya iguana adalah binatang karnifora bener atau salah 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 karena dia nggak makan daging ya ya dia full hair bivora oke kedua gosipnya iguana memiliki mata yang bekerja sangat baik untuk melihat melihat gerakan warna bayangan dan melihat objek pada jarak yang jauh bener atau salah bener Oh dia enggak buta warna enggak anjing kan buta warna enggak dia enggak jadi gue pernah saksikan jarak sekitar 30 meter itu jantan sama jantan tuh ribut dari jarak jauh gitu mereka bobbing satu sama lain dia punya mata ketiga juga di mana nah nih di atas ini Oh ya itu buat apa jadi sensor kalau misalkan mereka kan pemangsanya termasuknya elang di alam liarnya ini jadi tuh buat sensor jadi kalau bisa ngeliat juga jadi kayak sistem radar gitu deh Oh jadi buat warning kalau ada sesuatu yang ini ini kelihatan gak sih enggak kelihatan ya ini tuh kecil gini ya iya Oh iya Hai kecil bentuknya Oke selanjutnya pertumbuhan iguana dipengaruhi oleh ukuran kandang bener atau salah ya bener jadi kalau kandangnya sempit itu iguana bakal kate enggak jadi kayak ayam dia akan lebih susah untuk apa lebih susah untuk berkembang ya karena mungkin karena ngerasa terjepit ya sesak sesak selanjutnya iguana enggak boleh dijemur benar atau salah 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 jadi iguana emang harus berdijemur harus di iguana sih sebenarnya mereka ini butuh panas buat sistem metabolismenya jadi memang ya kalau bisa dijemur kalau misalkan yang tepat itu jam berapa jam 9 sampai jam 10 pagi oke Oh kayak anak ayam juga ya sama ya oke oke selanjutnya mata iguana juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan sesamanya bener atau salah Hai ayah itu gimana maksudnya Hai dia bisa komunikasi melalui mata dia komunikasi kan sama aja kayak kita ada apa yang seperti Om Noya tadi bilang dia lewat mata dari mata sekitar jarak 30 meter aja bisa berkomunikasi dari mata Oh ya dari jarak 30 meter bisa macam jadi yang jelas matanya awas lah itu matanya kanan kiri bukan di depan gitu itu kalau kayak gitu kan di depan eh iyalah kayak gila selain iguana dapat tumbuh hingga ukuran 2 meter dan memiliki berat hingga 9 kg benar atau salah benar-benar 2 meter ya 2 meter gua kira itu badannya doang buntutnya nggak gitu selanjutnya ada jenis iguana yang bisa mencapai usia hingga 67 tahun bahkan 70 tahun 69 tahun benar-benar iguana jenis apa tuh biasanya jenisnya di iguana batu ya jadi ada ada satu spesies namanya siklura jadi memang dia masa pertumbuhannya lebih lambat masa reproduksinya lebih lambat jadi umurnya juga lebih tua kalau yang ini kayak gini dia bisa kawin umur tiga tahun tiga tahun udah siap kawin lagi iguana mengkonsumsi kerikil untuk membantu pencernaan mereka benar-benar salah benar-benar nyus udah apa untuk membantu metabolismenya dalam tubuh jadi membantu proses pencernaan jadi makan kerikil iya kerikil tanah jadi kalau kalian ngasih makan nggak cuma nama rumput 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 kalau itu nggak kalau itu di awita talon biasanya sih kan karena kita memang latih mereka untuk di free roam kan jadi kita bebasin gitu aja jadi mereka biasanya ngelakuin itu kalau misalnya kita lagi lepas di halaman segala macem itu pasti tanah dimakanin tapi emang nggak banyak porsinya jadi kayak misalnya mungkin sekenanya aja buat bantu metabolisnya mereka aja oke udah udah habis 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 udah habis udah habis gua tadi ngeliatin mata ketiga macam Ultraman gitu loh bener jalan-jalan Ultraman ini malah bisa nyala nih kayak pengen nanya dulu kalau misalnya ini dia beristirahat apa enggak iya bobo dia beristirahat ya malam hari malam hari sama kayak kita tapi dia jam limu udah bangun ya ini kopi nih kalau kita nih anak-anak orang-orang awam gitu pengen miara iguana tips dan trik dari kalian gimana sih baiknya belinya dari kayak gimana belinya dimana kalau untuk awal ya pengen melihara iguana ya lebih baik apa searching nyari-nyari tentang iguana itu apa makanannya bagaimana terus untuk apa harganya juga untuk harga deh berapa kisaran aja kisaran dari yang yang gede dulu yang gede yang lagi dipegang tuh kalau yang ini harga kisaran satu juta ya tergantung yang dari kelengkapan fisik juga Oh kelengkapan fisik kesehatan jenisnya kalau yang ini kalau yang ini kemungkinan udah harga 1,8 udah bisa kalau yang kecil gini itu rangenya bisa dari 600-800 ribu yang kecil dan komunitas ini ada penjualnya atau terima jual beli juga ada ada jual beli juga kita ada forumnya Oh ada forumnya dan misalkan iguananya misalkan rapi punya nih terus mungkin sakit atau dia nggak mau makan bisa ada kompetensi ada konsultasi makanya tadi kan kalau misalkan ada yang pengen orang awam pengen PR iguana pengen tau iguana ya gampang tanya kita aja tanya KPIJ Nah gimana caranya kalau mau gabung sama kalian Atau tanya-tanya gitu kalau mau gabung atau mau tanya-tanya bisa kita ada grup Facebooknya grup Facebook kita KPI Jabodetabek atau juga bisa di Instagram KPIJ Official nanti nanti muncul ya oh ya udah ada ya oh bukan nanti nanti muncul nanti kalau gue yang pengen lihat Atau nggak pas saat kita gathering di Taman Suropati Taman Suropati tiap minggu keempat minggu terakhir minggu terakhir Nah ini kan ini kan reptil nih selain iguana di rumah punya binatang lain juga yang reptil Saya ada ular Ular apa tuh? Di rumah ada bawa sama piton Bawa? Nggak berantem ya? Ya kan dikandangin Oh dikandangin Tapi kalau ditemuin jadi satu gitu Ilang ini ilang Oh iya betul Oh iya ini ilang Karena dalam liar Boa itu predatornya iguana Oh Boa tuh yang mana ya? Ular Boa Ular boa yang agak gelap gitu Oh oke Kalau mas? Kalau di rumah itu ada salva Biawak 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 Salvator Terus ada apa lagi? Terus ada sugar glider Hmm Nggak berantem sama dia ya? Kalau berantem ya? Biawak Tadi kan katanya lebih lepas Oh Biawak Biawak Bedanya sama ini? Kalau dari fisik ya jelas itu berbeda Tapi satu jenis masih kadal-kadalan juga Kadal-kadalan Sama-sama lizard tapi udah beda spesies Biawak tuh air biurnya beracun bukan? Beda-beda family sih Biawak enggak? Biawak enggak apa? Biawak enggak beracun Nggak beracun Komodo yang beracun Oh iya bener Komodo Komodo Oke Oke KOTD Kalian ada quotes enggak? Mungkin Sesuatu itu Quotes Quotes Tentang iguana atau tentang kehidupan KPIJ aja ya Quotes of the day Mungkin untuk kayak cintailah Wih Enggak lebay sih Kalau iguana Enggak Yaudah gitu aja iguana selalu ada Iguana selalu ada Karena dia bintang buru balik Iya dari dulu udah ada Iguana selalu ada Dikasih ini ya Dikasih merchandise Nih buat kamu ya Nganggu dong 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 Nggak mau Terima kasih lho Terima kasih Pokoknya Semoga event terdekatnya Tanggal berapa Tanggal 4 Desember di Solo Di Solo 4 Desember Jadi kita ada gathering Nasional nanti di sana Nasional ya Cuman bukan Khusus komunitas Mencinta iguana Tapi semua orang boleh datang Boleh tanya-tanya ya Boleh tanya-tanya Gimana mau lihat informasi kalian ada di sosial media dimana aja dipromo jadi nanti kalau misalkan mau lihat tentang iguana mau tahu tentang iguana bisa join ke grup Facebook kita namanya KPI Jabodetabek atau Instagram follow di at KPIJ official nanti disana ada info semua tentang iguana sama event-event terdekat kita oke 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 mereka mau perform ya enggak 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 apa lompat gitar terima kasih Terima kasih sukses terus-terus dan semoga iguana sehat-sehat dan komunitas juga makin masalah buat anak-anak yang lain-lain ya oke oke closing ya selesai nih belum pulang gue pengkundangan hahaha ini udah buat blood oke dan terima kasih juga untuk gelang cantik ini dari Bridget dan aku juga ada Jackman dan orangtua gue juga ayah ibu gue disiniin gue syuting hari ini buat komunitas percinta iguana Jakodetabek hai 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 Haiåt sub indo by broth3rmax